Intro Pertanyaan yang lain, dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing Yang ini lebih rendah, sebagaimana dibawakan di kitab bikin Dunia ini tidak ada harganya Sedangkan kita wajib mensyukuri ni'mat dari Allah di dunia ini Mohon perjelasan Ustaz, hubungan antara mensyukuri ni'mat dunia dengan penjaranya dunia bagi seorang muslim Berarti inti pertanyaannya adalah Antara mensyukuri ni'mat dunia dengan penjara dunia Saya sudah menjelaskan agak luas Dunia itu penjara bagi orang mu'min Penjara dalam dua hal Pertama Seorang mu'min Memenjarakan syahwatnya Di dalam kehidupan dunia Dia tidak mengumbernya Semau dia mengikuti hawanya Sehingga masuk ke dalam perkara-perkara yang Allah haramkan Tidak dia menahan Maka itu penjara bagi dia Penjara bagi dia Tidak seperti kehidupan orang-orang kabir Mengikuti hawanya Apa yang dimaui hawa nafsunya Sehingga masuk ke dalam Apa yang Allah dan Rasulnya telah haramkan Dari perkara-perkara yang besar Maka itu surga bagi dia Bagi orang mu'min penjara Yang kedua Dunia ini penjara bagi orang mu'min Dinisbahkan dengan kesenangan akhirat Tidak ada artinya kesenangan dunia ini Walaupun dia hidup Di dalam kemewahan dan kesenangan Itu penjara bagi dia Ini tidak menafikan syukur Karena wajib kita bersyukur Atas ni'mat yang Allah berikan kepada kita Ni'mat umur Ni'mat kesehatan Ni'mat harta Ni'mat anak Ni'mat isteri Dan lain sebagainya Wajib syukur Syukur dengan hati Syukur dengan lisan Syukur dengan perbuatan Dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan Dari perintah-perintah Allah Dan menjauhi larangan-larangan Allah Jadi dunia penjara Begitu penjara bagi seorang mu'min Tadi seperti saya terangkan Ni'mat yang Allah berikan Pada kita di dunia Wajib kita syukuri atas ni'mat Apalagi ni'mat hidayah Tawafi' Allah telah memberikan hidayah yang besar kepada kita Sehingga kita dapat memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan syukur wajib atas ni'mat Allah Alangkah banyak dan ni'mat Allah kepada kita itu Amin 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 Terima kasih.